Saya sering ketemu Bapak, sering ketemu Mama, tapi saya belum pernah tanya kenangannya seorang Arkritik terhadap orang tua. Kalau untuk saya ya, kenangannya saya tentang Bapaknya saya, dan Ibunya saya juga lah ya. Itu adalah tentang bagaimana mereka lebih banyak melihat esensi dalam kehidupan ini. Esensi. G, kalau G bisa Dho tidak? Bisa. Itu D. G bisa jadi... Dho. Bisa jadi... Normal, iya normal, normal. Ya, waktu itu bagaimana? Tahun berapa lahirnya? Bapak ketemu di Mama di mana tuh? Waktu, waktu. Sama, sama. Kandian satu cerita. Oh bukan, bukan Sabdur. Bukan satu anak, satu pertemuan, bukan. Satu pertemuan. Masa dia ketemu lagi? Kita mau bikin anak nih, pisah aja lagi yuk. Bikin cerita baru lagi. Begitu keluarga aku. Bikin cerita baru lagi. Bikin cerita baru lagi. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Abduh, jangan ajak duit. Abduh, ribut, capek. Abduh, ribut semua. Terima kasih. 958 Abduh, habduh, iets positif. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus lagunya Terbawalah ilangkaku kesana Jadi satu-satu Aku dulu Dan Jakarta muram kehilanganmu Terang lampu kota takal lagi sama Selamat menikmati Selamat menikmati Harus di putar tuh Harus di upload Nanti kayak gini ya videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Kau tau tidak Di ear monitor itu Ada bunyi metronom Cukup mengganggu pasti Dengan kau tidak biasa mendengar tempo Oke Loh Metronom tuh bukan suaranya movie Bukan Aber masuk Bukan Eh Terus saya pikir-pikir Tadi kita punya lagu Simple Plane yang perfect tadi ini kita nyanyi Cukup panjang Cukup panjang Tapi saya yakin Pasti tidak akan kena denda Kenapa? Kita punya kata-kata juga beda semua Komputer juga Pronounsation Pronounsation nya juga Youtube kurang percaya kita pernah satu episode bahasa Inggris Kurang percaya Bahkan waktu itu Youtube sahamnya drop setelah kita upload bahasa Inggris Karena EI Youtube Tidak bisa membaca ini kalimat apa Sejago-jagonya Siapa yang berbahasa Inggris Belum pernah bikin konten satu jam bahasa Inggris Panji pernah bilang satu jam bahasa Inggris BOTOL COPY KENANGAN Ini Blom Blom Masih terlalu cepat ini buat 3 menit Memang ini Kopken Cafe Latte yang ini enak banget Iya Masa kopinya juga mantap Ikutkan Ikut Kopken Cafe Latte BOTOLnya mantap guys Bagaimana PRT Cuma kopi ini yang bisa merebut hati kamu Wiss Wiss Cuma kopi ini yang bisa ambil hatinya Ambil hatinya Salah tagline Hanya untukmu kopi kenangan Kopken mantap Ambil hatinya Sama tuh Sama tuh Sama Apa yang sama Engo Lampanya ada hatinya Betul Karena apa Lambangnya hati Hatanya kopi Karena kenangan ada di hati Ya makanya saya mau jelaskan juga ini Kenapa? Apa? Ya jelaskan lah Tadinya sudah bilang Betul itu berarti Karena kenangan selalu di hati Apa kenangan Sekarang saya tanya apa kenangan Kenangan di hatinya Bang Ari tentang orang tua Kayak gak pernah kita konser Kira ya Kenangan Kalau soal Apa namanya istri ya banyak ya Ya Pasti itu tersinggal kan Saya belum pernah tanya ini soalnya Saya sering ketemu Bapak Sering ketemu Mama Tapi saya belum pernah tanya Kenangannya Seorang Arkritik Terhadap orang tua Kalau untuk saya ya Kenangannya saya tentang Bapaknya saya Dan Ibunya saya juga lah ya Itu adalah tentang bagaimana mereka Lebih banyak Melihat esensi dalam kehidupan ini Esensi Isi Esensi Misal gimana tuh? Contoh Contoh Yang konkret dong Karena saya ingat satu Obrolan Dan ini mungkin saya akan teruskan ke anaknya saya Nilai-nilai ini ya Karena saya ingat satu obrolannya saya di meja makan Waktu itu sama si SMA Main rosi Abis keluar dari kamar main rosi-rosi Bukan Yang itu sama main wayang Pake hangar Pake hangar Saya lanjut nih Obrolan di meja makan Sama si SMA Mungkin kelas 2 apa kelas 3 Terus waktu itu saya punya Mama Lagi ambil S1 Ambil S1 Oke Sudah pegawai tapi masih ambil S1 Ambilnya di mana SKG toh Apa? Di bawah-baw Rata-rata mereka jadi guru kan SKG Iya SPG atau SPG Eh SPG sorry SPG Sekolah pendidikan guru SKG mah ini ya Saya Oh punya Bapak ini Disuruh ambil sekolah juga sama Mama Kamu juga sekolah lah Supaya naik-naik sedikit pangkatmu Supaya apa namanya Supaya Posisi pedologi itu Bapak apa? D3 AMD Tidak SGA Eh bukan SGA S1 berarti Bukan SGA Belum SGA D4 Setara D4 Bukan SMA juga Oh SMA tapi SMA agama Oh iya 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 Oh itu ada gelarnya Tapi ada gelarnya? Tidak Tidak ada gelarnya Tidak ada gelarnya Tidak ada gelarnya Memang gitu dia kayak SPG tapi SPG nya agama Tapi peguai negeri Tapi SPG kan kesehatan punya kan Dia SMA nya kesehatan Iya Kayaknya begitu Dulu harus sudah ngambil jurusan gitu Iya Zaman dulu itu kan tamat SMA langsung PNS Oh iya Zaman dulu kan kita pendidikan masih kurang Iya 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 Kan siapa Bapak mau gitu Oh iya kan Ya Bapak sudah PNS Dia dulu tempat kuliah Sampai kayak semester 4 atau semester 5 Terus dia lolos PNS Tidak dilanjutkan Nah jadi dikasih pilih Kau mau pilih kuliah atau pilih PNS Lanjutkan kuliah mau atau PNS Dia pikir Nah ini kalau saya lanjut kuliah Saya tidak bisa daftar PNS Tapi kalau saya ambil PNS Ya tujuannya dulu dia kuliah juga kan Supaya bisa kerja tuh Iya Jadi dia pikir Sudah nanti saja baru dia kuliah Jadi dia ambil PNS Akhirnya dia tinggal tuh kuliahnya dulu Lanjut Nah sama mama Bilang-bilang dia Lanjut sudah kuliah Karena kayak betulnya saya punya mama Lagi ambil program kan Mama yang satu nih Panai besar itu Itu kan sudah nikah Sudah nikah Baru mau ngambil Ini nih lagi jalan Ini baru mau ini Lagi jalan Dia tidak fokus orang ini nih Iya Kau minum dulu kopi kenangan Minum dulu kopi Minum kopi Minum kopi Duh botol yang ini Kopi kenangan Yang ini Bagus ya botolnya Kopi ken coffee latte emang enak sekali Iya Rasa kopinya juga mantap Oke Lanjut Sudah Sudah selesai Lanjut Jadi Aduh saya lupa saya punya cerita sabar Uang panai Itu uang panai dari anda Lupa Saya lupa saya harus Membuka kenangan ini kembali Bagus Orang ini 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 dicintai brand nih Orang ini nih Agar kenangan itu kembali Iya Nah ingat Jadi duduk di meja Jadi duduk di meja Meja makan Nah Terlalu 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 mas Mas terlalu Terlalu iklan Terlalu iklan Terlalu iklan Meja makan Meja makan Nah Udah kasih tau soap bapak Kok sekolah sudah Speko punya pangkat itu naik lagi Ambil S1 Speko punya pangkat naik Siapa tau kok bisa jadi kepala bidang atau Break gen Tidak Bapak bukan tentara Bukan tentara Bang pras Setidak setidak sekolahnya aku Break gen tuh aku tau Bukan break dance Ya Satu lagi Break gen Kuping kau Dimana Itu sekolah aku ya Break dance Tidak Tidak Ya sudah Ya biar naik pangkat terus Terus Tidak usah sudah Biar saya punya anak aja yang jadi sarjana Ngapain saya sekolah untuk cari pangkat? Sekolah itu untuk cari ilmu Nah Itu yang maksud saya Hapunya bapak itu dia merasa esensi dari pendidikan itu Ilmunya Untuk apa dia sekolah Karena Hapunya mama waktu itu bilang Kayaknya gampang gitu Maksudnya tinggal Daftar Apa-apa yang penting urus berkas dan lain sebagainya kan Hapunya bapak tidak mau Karena Dia kalau sekolah itu Bertimbangannya sapu bapak Kalau sekolah itu ya harus cari ilmu Bukan karena cari pangkat Itu yang saya rasa kayak Itu harga yang esensial gitu Karena banyak yang sekarang menurut saya seperti itu Iya kan Sekolah 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 Tapi tujuannya supaya Posisi naik Jabatan naik apa segala macam Ya untuk ini Tambah karir di kantor Padahal secara keilmuan Di silpil ilmu mungkin tidak banyak Tidak semua ya Tidak semua Tapi mungkin ada posisi-posisi seperti itu Iya cuman masalahnya kan Negara kita ini aturnya memang harus lihat berkas kan Ya iya makanya Harus ada standar minimal IPK B1 jabatannya cuma bisa sampai sini Iya karena kita daftar apa-apa Administrasi duluan Betul Tapi ini maksudnya Orang yang pengalamannya banyak Terus dia punya Sama orang yang punya ijazah S3 atau S2 minimal Kalah kita pasti Pasti kalah Ya kecuali kita kerja di informal Kalau yang formal-formal Pasti pakai berkas Iya betul Enggak bukan kita bilang Sekolah dan kuliah itu tidak penting Tapi kalau tujuannya untuk menambah ilmu Wajib Tapi kalau tujuannya kayak bapak yang saya kan Naik banget Saya punya mama Poinnya itu disitu Saya punya mama suruh saya bapak Sekolah itu Biar Bukan lagi sekedar untuk cari ilmu Tapi naik pangkat Tapi sebenernya kau bisa naik pangkat Nah saya punya bapak tidak mau Karena baik dia Sekolah itu Untuk cari ilmu Dan pun Biar Aris aja sekolah Makanya abang waktu kuliah 13 tahun Tidak apa-apa Ilmu Tujuannya ilmu Betul Itu tidak apa-apa tidak pernah dimarah Tidak apa-apa tidak pernah dimarah Masa sedikit tidak Tidak hanya ditanya saja kapan ku kasih selesai Tanggung jawabnya mana nih Iya tanggung jawabnya mana nih Wih kok kiru Ya karena orangtua mau marah buat apa lagi Orangtua susah nih 13 tahun mau marah lagi Dia marah sih pas Pas 13 tahun masa dia Tidak apa-apa anak Tidak apa-apa anak Habiskan saja duit saya Tidak pernah marah Orangtua Bukan orangtua Iya orangtua energi suah abis dengan bayar kuliah Jadi buat apa lagi orangtua marah gitu Bukan tidak pernah marah Waktu saya kuliah 13-13 tahun 12 tahun 10 tahun itu tidak marah Cuma ditanya kapan selesai Bukan Dia marah itu di pas 6 tahun Apa itu kuliah Mas sudah tembus kayak saya bilang Aduh sudah lah Aduh sudah lah Masih ada harapan Yakin ini Ini betul ini Mas Misu-Misuda Masih itu Pertanyaannya sudah Betul tidak sih jangan tipu saya gitu Kalau kok tidak Misu-Misuda bilang gitu Itu kan pertanyaan di tahun ke-8 ke atas kan 4 tahun masih santai 5 tahun masih Oke lah 6 tanya 6 tanya 6 tanya Belum selesai Tinggal skripsi 7 mulai emosi 8 emosi 9 Hahahaha Udah bodoh amat Tapi itu menjadi Sesuatu yang sangat Besar nilainya untuk saya gitu Nah Sesimpel perkataan prinsip yang seperti itu Bahwa Iya esensinya seperti itu Harus kuliah Harus belajar Harus belajar Tapi tujuannya adalah dapat ilmu Karena Jangan sampai Ijazah yang kita pegang Yang kita punya itu Tidak punya dasar keilmuan yang kuat gitu Itu yang menurut saya sih kayak Oke By sense Iya kan Saya maksud seperti itu Dan itu yang akan mau ditanamkan ke Naka nanti Iya Naka jangan menyanyi-nyanyi cicak aja Sekolah Tidak, dia boleh menyanyi cicak Ya boleh Dia boleh menyanyi cicak Agar masih kecil Tidak sampai kuliah dia menyanyi cicak Tidak sampai kuliah dia menyanyi cicak Itu baru boleh dipertanyakan Kau kapan selesai menyanyi cicak Tidak boleh menyanyi cicak Tapi Suatu saat dia tidak hanya belajar menyanyi cicak Tapi dia harus paham Nada cicak itu di do atau di re Iya kan Berarti ilmunya Harusnya di ilmunya Kalau dia sudah SMA cicak Cicak Gak usah Nada apa tuh cicak Padahal Bapak juga buta nada Meremehkan 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 C itu sama dengan do Iya memang Semua tau Itu Gohan juga tau Itu semua tau ya Tapi tergantung gak sih Kalau dia mulai dari G G bisa jadi do kan Satu lagi Bisa Tidak selamanya C itu do bos Memang Tapi gue liat Memang Dia kalah dasar Kalau dasar C itu ya do Kalau dasar C itu Kalau dia pake dasar G G bisa do tidak Kalau dia pake dasar G G sama dengan do Kalau dia pake A A sama dengan do Bukan ini tangga nada Nada awal ini Do re mi fa Do rendah Itu sudah C Tidak juga Kita ngebahas musik aja Biar kita tau siapa yang lebih bagus musik ya G Kalau G bisa do tidak Bisa G bisa jadi Do Normal bis Normal 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 ya Tidak ada yang normal ga Tidak ada yang normal ya Tidak ada yang нормa Tidak ada yang semuanya Tidak ada yang semuanya Tidak ada yang suram Semulai dari mana Ini Tergantung kita punya dada suara Misalnya C sama dengan Do Kendall C sama dengan do do nya disini dong Iya Do Yang tuh Bagus tuh mamat!! Coba kau besara misalkan DO nada goblok G G G di G goblok G goblok chainsword lampir hal gitu episodenya itu Gegegoblog itu episode berapa kita ya? Sudah lama. Kita ini episode berapa sih ini? 83. Gak banyak. Tidak pernah ditulis ya? Belum 100 tapi. Masa? Belum 100 kita. Setahun lebih, dua tahun loh kita loh. Kalau satu tahun baru 54. Ya kalau sebelum ini juga baru 7 ya. Ya musuh dituk. Seolah-olah sudah puluhan. Tapi aku mau ketinggalan tuh. Berapa lama Bapak Abang sama Ibu Abang pacaran? Tahu gak Abang? Bapaknya dengan ibunya saya pacaran. Pokoknya pas mereka awal-awal jadi PNS. Kayaknya saya punya mama itu masih. Mereka ketemu? 2 tahun, 3 tahun jadi pacaran. Tahu gak sejarah cinta? Tahu. Saya punya mama itu. Nah kita rangkum sekalian ini ya. Apa tuh rangkum apa tuh? Ketemunya kita punya orang tua. Tahu gak? Oh saya tahu dong. Saya tahu. Saya punya Bapak dengan mama itu. Kau sudah tahu. Tuhan saya tidak tahu seperti ini. Saya kose tidak tahu seperti orang tua sendiri. Kita belum dengar. Iya. Kok makan dengan keluarga dia? Kok saya tidak tahu. Tidak tahu orang tua saya punya kisah sampai nikah. Dia belum cerita. Dia belum tahu. Kan kita anak-anak. Dia anak pungut. Bapak di Pelabondobo. Dia pun kakek. Sudah bapak lagi mancing cumi. Mama. Terus. Berapa tahun? Apa bapak itu? Eh kasih pindah kacang dari dia. Saya tersik saya lihat. Sudah makan nasi. Kalau makan kacang dia harus telan dulu. Saya baru habis. Saya baru habis ini loh. Kasih bersih karang gigi loh. Akhirnya. Oh iya bersih dulu. Woy. Deproposi. Tapi kok merasa kayak ada rongga-rongga tuh. Iya. Tapi sampai sekarang masih ngilu. Iya ngilu. Tapi bersih kan. Bersih. Saya di noise. Saya di noise deh. Sudah datang kah. Dia datang tiba-tiba pakai mobil. Satu. Dia langsung buka mulut depan saya. Maksudnya. Kan saya. Langsung gini. Goli. 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 Ya saya bilang saja. Kalau saya baru habis kasih bersih karang gigi. Semua orangnya lewat. Wih. Saya baru habis kasih bersih karang gigi. Haji pertama kali dalam hidup. Semua orang harus tahu. 36 tahun. Bras. Baru ini. Dokternya saya bilang. Wah ini bukan kasih bersih. Ini namanya tambang mas. Kapur terlalu banyak. Bersih. Tapi. Tapi. Malpraktik. Jangan. Bersihkan kita punya karang gigi. Dia pakai obeng. Dia pakai obeng. Masa dia suruh saya ini. Beli alat manualnya. Nanti dia kasih bersih sendiri. Iya alat manual saja. Terus depo air-air yang semprot bagaimana? Telang tuh. Saya mama ketemu dengan siapa bapak. Jadi siapa bapak itu masih. Di dokter gigi? Tidak di dokter gigi. Oh. Di mana? Di kendari. Oke. Jadi siapa punya mama dan siapa bapak itu. Sama-sama PNS baru. Nah. Di kalangan anak-anak muda lah. Yang PNS-PNS waktu itu. Banyak lah obrolan. Kalau siapa punya mama itu cantik gitu. Siapa punya mama itu pokoknya gadis-gadis cantik lah. Di kalangan-kalangan pemuda itu. Dibicarakan lah di pergaulannya. Bapak saya. Bapak Bang Ari. Bapak saya. Kenapa? Bapaknya Bang Ari. Saya bilang kata-kata itu biar buat dia. Oh di Flores jauh. Gendari dengan Flores jauh sekali. Masa berita itu ya. Berita. Weh. Sampai ke Bapak. Bapak. Weh. Sampai ke Flores. Ini desa pendidikan Flores. Timur. Saya bilang itu. Bukan hanya Flores. Bukan hanya Flores. Flores timur. Bapak ada nongkleng baru ya. Ada perempuan dikundari. Cantik sekali. Ngomong itu biar anda tempel di anda. Nah. Di pergaulannya saya punya bapak. Kayak mereka lagi nongkleng begitu. Dia tanya. Ih ada perempuan cantik sekali itu. Guru baru. Mereka kata siapa? Mamanya Ari itu cantik sekali. Eh belum. Belum. Kan baru nongkleng. Kan baru nongkleng. Bapak Ari. Mereka bicarakan saya punya mama. Iya. Siapa? Namanya siapa? Mama pada waktu itu. Waunga. Ha? Waunga. Waunga. Iya. Mama pada waktu itu masih perawan. Tidak-tidak mungkin sudah ada anda. Mungkin ya. Kok mungkin? Emang iya dong. Jangan lagi gitu. Jangan lagi. Saya marah loh ini ya. Pokoknya waktu itu menceritakan. Aduh kita kesimpulan aja lah. Jangan kesimpulan. Baksudnya bilang saja. Wih ada CPDC. Itu saya bilang. Mama nyari. Anda belum ada. Ini sama-sama PNS. Sudah kok. Ada ibu guru itu. Sampai. Iya ada ibu guru muda. Tapi satu kantor tidak ini? Beda kantor. Beda kantor. Saya punya bapak kan di kantor agama. Mama di AS pendidikan. Guru SD. Oh guru. Dia lagi dinas di. Pokoknya agak pelosok-pelosok lah. Karena tidak. Nah Maya dulu kan. Tidak dukung Bupat yang terpilih. PNS dulu kan tugas pertama selalu begitu. Iya. Iya kan. PNS itu kalau zaman dulu. Tugas pertama selalu itu. Jauh. Jauh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Rata-rata sampai saat ini. Sampai saat ini. Nah jadi dia lagi menjalankan itulah dinas pertamanya. Nongkrong mereka. Nah teman-temannya bapaknya saya itu. Sikut-sikutan gitu. Pokoknya jangan nanggang gue. Nanti kalau ini saya mau pergi ke sana ini. Jangan nanya ganggu itu saya punya. Dong tau dari mana. Kan ini sekolah jauh. Waktu sekolah sama-sama di ngendari mungkin. Tapi dia sudah tugas di tempat lain. Nah pokoknya saya punya bapaknya itu hanya dengar-dengar kabar itu saja. Sampai katanya bapaknya saya itu. Sikut-sikutan sudah pakai-pakai emosi begitu. Oh so ganteng sekali. Ini ini. Belum. Belum pakai itu. Belum pakai. Bapak belum pakai. Ini nih nanti ilmunya turun nih. Yang ini saya tidak jadi cerita. Tidak apa-apa. Terus terus terus. Kan saya bapak kerja di Departemen Agama tidak pakai begitu lah pasti. Tidak tahu ya. Tidak pakai lah. Terus. Kertas-kertas. Terus saya punya bapak ini. Dia itu apa namanya. Main-main. Macam sama anak-anak yang nongkrong di situ. Ya kamu orang baku rebut-baku rebut. Itu saya yang punya. Kau lihat saja. Diketawakan saya punya bapak. Wah kok so-so ganteng. Kau mau guide-guide mamanya Ari. Itu tidak mungkin lah. Pokoknya saya punya mama lah. Nona itu. Nona itu. Bilang aja ya. Nona itu. Nona itu. Jangan bilang mamanya Ari. Kami terganggu. Ini abang-abang saja. Belum ada. Menceritakan orang lain. Kenapa belum ada. Anda itu ya masih dilututup bapak Anda sendiri. Bilang aja. Nona Ari. Eh Nona. Nona itu. Bilang aja. Nanti saya dapat Nona itu. Kan bisa begitu. Iya kan. Maksudnya saya sebut. Dia punya nama itu macam. Saya punya mama jadi susah. Iya jangan sebut nama. Jangan sebut Nona itu. Nona itu. Dia diejek-ejek lah. Kayak tidak mungkin. Nah saya punya bapak itu penasaran. Kayak. Mereka ini dia peremaikan saya. Dia mumpung buktiannya begitu. Dan pergi ke sana aja. Buktikan ini. Secantik apa sih perempuan itu. Sampai dia. Apa namanya. Sampai dia. Bakus ikut. Bakus ikut. Pergilah bapaknya saya ke situ. Ke sekolah yang pelosok ini. Ke sekolah yang pelosok itu. Jauh dong. Jauh. Pokoknya. Jauh lah. 18 jam. Pasaran. Ini lewatin laut. Nyeberang laut. Tidak. Oh masih di dataran kendari. 2 jam kau 3 jam gitu. Pokoknya daerah-daerah Kolaka. Jadi dari kendari itu mereka ke Kolaka. Berapa jam itu. 6 jam dong itu. Iya. Ke Kolaka. Iya. Lama. Iya. Tapi satu rombongan. Sendiri. Berdua. Dari jalan pakai motor. Berdua. Satunya bapak. Motor. Motor. Jaman-jaman itu. Ya mereka jalan-jalan. Win 100 nih pasti. Hah? Win 100 nih. Honda. CB. Yamaha 80 kah? Wih. Giginya cuma tiga itu. Iya. Berat. 60 jam. Kalau kurang saat lagi jadi nenek. Tinggal dua. Tinggal dua. 6 jam. Mereka jalan. Teman-teman mereka jalan berdua. Dengan dia punya teman itu. Mari kita pergi lihat itu yang mereka bicarakan itu. Mari kita pergi di situ. Di sisi lain. Saya punya mama ini lagi dijodoh-jodohkan. Sama guru juga duda. Guru di situ tapi duda. Di tempat yang sama? Di sekolah itu. Iya. Saya punya mama itu risih. Kayak jangan sama duda. Satu jangan sama duda itu. Terus jauh juga. Beda kampung juga. Maksudnya dia tidak kenal latar belakangnya. Cuma orang-orang sekolah itu. Gesit sekali. Mau kasih jodoh-jodoh saya punya mama. Jom langin. Tiba-tiba. Datanglah saya punya bapak itu. Datang saya punya bapak. Terus. Kayak sini sebenarnya itu ya. Kalau dipikir-pikir. Saya punya bapak tiba-tiba datang. Dia cari. Oh ya satu kampung. Ya mereka bangku bahasa kampung lah. Oh ternyata satu kampung. Oh ini satu kampung. Saya punya bapak dan mama kan satu kampung. Orang wakatobi. Orang wakatobi sama-sama. Sama-sama wakatobi, Tomia gitu. Tugas di sekolah kamp. Sabar. Sebelum bapak pergi ke mama punya sekolah ini. Bapak belum tahu kalau orang Tomia. Saya tahu. Karena ini dipergolong orang Tomia. Dari awal. Ini dipergolong orang Tomia. Jadi yang sikut-sikutan ini sama-sama anak-anak muda Tomia. Jadi merebutkan bunga kampung lah ini. Bunga kampung lah ceritanya saya punya ibu nih. Dia datang, mereka bahasa-bahasa kampung. Kenalan saja gitu saya punya bapak. Saya punya bapak cantik juga ternyata. Betul katanya anak-anak itu. Terus mereka cerita-cerita. Saya punya mama itu ditanya sama orang sekolah situ. Itu siapa? Itu siapa. Nah kesempatan inilah digunakan sama saya punya mama. Supaya dia tidak dijodoh-jodohkan lagi. Jadi dia bilang lah kalau saya punya bapak itu dia punya calon. Dia bilang begitu. Bapak langsung? Langsung iya kayak. Saya ini sudah. Saya ini sudah. Sabar. Saya. Saya. Di motor. Di motor. Honda 80. Honda 80. Gigi 3. Naik kempat. Kempat. Naik kempat. Saya ini sudah. Dia bilang apa? Saya pun calon. Saya. Saya. Saya lagi-lagi terbaik gitu. Sabar. Sabar. Wow. Yang saya ingin tahu maksudnya. Mama bilang begitu. Bapak ada di situ atau bapak sudah pulang? Ada-ada. Oh ada di situ? Ada di situ. Jadi mereka langsung kasih kenal begitu. Mungkin antara mereka pakai bahasa ini lah. Bahasa Tomi. Yang mungkin tahu supaya kasih tahu. Apa namanya. Ya bantu saya dulu. Ya bantu saya dulu. Dia kasih aman dulu lah. Begitu posisinya. Fali aku. Fali aku. Mancuran Fali aku. Sampai sempat saya punya bapak itu. Didatangin lah sama anak muda setempat situ juga. Maksudnya untuk memastikan. Betul kah? Betul atau hanya orang main-main ini. Terus? Terus dia periksa. Oh iya ternyata orang satu kampung gitu. Oh make sense untuk mereka. Kayak oh make sense ini berarti. Ini udah pakas jodoh. Dapakas jodoh apa. Terus kenal dari kampung. Ya sejak saat itu saya punya mama agak-agak berjarak tuh. Dengan apa namanya. Duda. Yang jodoh-jodoh. Hah? Dengan duda itu. Ya yang dijodoh-jodohkan itu. Maksudnya sudah tidak terlalu dipaksa lagi. Karena sudah ada dikenali sempuk tadi. Kayak obrolan. Kayak apa lagi kita pikirkan. Ini pokoknya diangkat-angkat terus kan. Lama-lama capek juga kan orang. Cuma mau tugas mungkin. Singkat cerita. Saya punya bapak pulang. Entah kenapa saya punya bapak itu. Kepikiran. Bukan kepikiran. Tidak melanjutkan malah. Hah? Tidak diurus. Maksudnya dia tidak follow up. Tidak datang lagi. Tapi hatinya berbunga harusnya. Tidak sempat minta nomor WA. Belum ada. Belum ada. Gigi motor saya baru sampai 3 ya. Anda mau nomor berapa? Nomor HP. Belum ada. Gigi itu baru sampai 3. Baru sampai 3. Udah mau minta nomor WA. Udah keempat gitu deh. Udah gak ada. Udah gak ada bro. Orang masih main kode wilayah itu. Eh kode wilayah ini berapa? 09 ya. Masih itu. Kode wilayah yang kau ingat apa? Saya malang. 0956 pak pak. 0341. 0341. 0956 pak kok. 0751. 0402 bau-bau. Padang apa ya? 0751. 0751. Kupang 0380. Kode telepon. Kode pols. Kode telepon. Terus pulang saya punya bapak. Tidak miskomunikasi lah. Gak putus kontak lah. Nah. Tidak tau. Saya punya mama yang kepikiran. Saya punya mama itu yang kayak rasa. Itu laki-laki Yamaha dulu. Kenapa tidak datang lagi? Honda. Dia pakai Honda. Honda 90. Honda 80 tadi bilang. Honda 80. Honda. Anda tadi bilang Yamaha apa Honda? Kawasaki. Yamaha berarti. Sudah sama berarti dong. Kawasaki. Kawasaki berarti. Kawasaki berarti. Beda ini dong. Tidak sakit bertak. Tidak sakit. Satu. Yamaha berarti. Masa bertanyaan kok itu siapa yang gak bertak? Susah mas. Boat to the dog. Bodok. Masa ke ninja. Boat to the dog. Masa kecil kemana-mana ya. Babi jadi susah. Babi dikasih logo Suzuki. Reso. Zen Twitter. Sudah lagi. Akhirnya mama. Kok gak saran? Kau kenaik Babi begitu. Pas sampai kok standar. Buka deh. Babi mirip. Baru begini. Kunci stun. Babi begini. Saya terus. Kalau kasih lala larau. Misalnya ada babi nih. Saya kasih lala larau. Kuih. Gitu. Menyala dia. Baru. Enak sekali berteman dengan animalia. Baru. Bapak. Bapak. Bapak lagi. Eh mama bilang. Bo tidak datang-datang lagi nih. Tiba-tiba. Tiba-tiba kayak. Ada perasaan kayak. Mungkin karena dia dina sendiri tuh. Terus. Didatangnya sama satu kampung begitu. Terus ada perasaan mungkin kayak. Iya. Enak juga sebenarnya kalau sama satu kampung. Nah sampai. Mamanya saya tuh. Kayaknya tipikal orang yang susah jatuh cinta. Jadi dia itu tidak minat sama laki-laki lain. Agak kesengsem sama sapunya bapak itu. Nah sapunya bapak ini. Orangnya santai. Cuek. Cuek sapunya bapak itu. Seniman kan. Memang laki-laki. Darah seninya saya tuh dari sapunya bapak juga. Laki-laki cuek. Cool. Iya. Bapak itu tukang main drama dulu. Penulis skenaria juga. Naskah-naskah drama itu dulu yang ditulis. Jadi dia tuh mainannya di. Ya kehidupan yang santai seni gitu lah. Jadi. Suatu saat saya punya mama itu. Ada apa idul Fitri gitu. Pulang Tomia. Iya. Bukan Pulang Tomia. Di. Kendari. Orang taunya itu lapangan Benu-benua namanya. Di kendari. Di mana? Di kendari. Di lapangan Benu-benua. Solat id. Solat id. Di lapangan Benu-benua. Sapunya mama itu ada perasaan mungkin ingin menikah. Mungkin ada penggunaan hati ingin menikah. Pas ada solat id di lapangan Benu-benua itu. Sapunya mama itu dia berdoa. Kalau misalnya. Bapaknya saya itu jodohnya. Dipertemukan kembali. Setelah doa itu. Setelah doa itu. Gak berapa menit kemudian. Mereka ketemu. Tapi disitu saya sudah lupa persisnya. Kenapa mereka akhirnya ketemu. Apa di acara. Di solat id dulu ada. Iya. Apa di rakat pertama. Rakat kedua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pas di rakat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin bapak itu melihat. Iya lagian ini solat ini di lapangan. Ini bisa. Bisa. Jauh. Di pushof jauh-jauh ini. Tidak mungkin. Makanya saya bilang saya tidak tahu. Saya kan saya bilang saya tidak tahu. Nah. Mereka itu akhirnya ketemu lagi. Dan saya punya mama itu. Apa namanya. Yakin kalau dia punya jodoh. Saya punya bapak. Saya punya bapak juga akhirnya. Masuk minta sudah. Masuk minta sudah lamar gitu. Nikah di umur berapa? Kayaknya mereka nikah itu. Sekitar umur-umur 25. 24, 24. 23, 24. Beda berapa tahun bapak dan mama? Bapak dan mama itu beda 2 tahun. Saya bapak lebih tua. Saya mama lebih muda. Eh. Saya bapak lebih. Tahun berapa mereka nikah? Tahun berapa mereka nikah? Tidak. Iya maksudnya kalau bapak sudah lebih tua itu sudah jelas. Tidak usah ditanggalkan bapak lebih muda. Dia ralat. Eh. Dia ulang sama. Eh. Oh bapak lebih muda. Jadi yang lebih muda siapa? Saya punya mama lah. Yang lebih tua? Bapak lah. Ya sudah selesai. Iya. Karena aku protes. Tidak maksudnya sudah itu kan ada 2 orang nih. Kalau satu sudah dibilang lebih tua. Tidak usah lagi dibilang satu ini lebih muda. Sudah jelas dia lebih muda pasti. Belum tentu bro. Eh. Sekarang. Kan ada 2 orang nih. Kok bisa belum tentu? Kok bisa belum tentu? Kenapa ini dijebat? Ada 2 orang. Ini nih kopi kenangan saat ini lebih tua daripada yang ini. Selesai. Tapi kopi kenangan yang botol ini enak sekali ya. Kopi yang kafe latte ini memang enak banget. Apalagi botol ini mantap sekali menurutku. Iya iya. Rasa kopinya mantap nih. Kopi yang kafe latte memang enak sekali. Botolnya enak di genggam. Bisa taruh di sini. Itu otomatis. Masuk akal itu. Otomatis ternyata ya. Kalau satu lebih muda. Sudah loh. Ya iya kan? Iya dong. Kan cuma 2 orang. Iya dong Bapak. Akhirnya sudah. Akhirnya menikah lah. Mereka menikah lah. Akhirnya menikah. Tahun berapa? Tahun 70 berapa ya? Tahun 70 berapa berarti tidak lama kemudian abang. Oh abang akhir tahun 70an. Tahun 80. Tidak mungkin tahun 80. Tahun 79. Antara tahun 79 atau tahun 80. Abang lahir 85. Saya punya Bapak dengan Mama cari anak itu susah. Sabar sabar. Tidak mungkin nikah tahun 80 ya. 70. 70an. Eh tidak puluh. Motor anda aja. Iya motor anda. Motor anda aja. Itu Honda 80. Kenapa dia menikah di tahun 70an. Waktu pergi tahun 70an itu pakai motor apa itu? Win 70 mungkin. Motor itu saya tidak tahu motor apa. Dia bilang tadi motor. Dia bilang Honda 80. Yang paksa saya. Kita paksa. Ini saja dikasih opsi. Win 100. Tidak Honda 80. Dia bilang begitu. Ini dia beneran cerita. Ini tanya. Bukan itu. Bukannya sekarang nonton. Omong kosong. Kalian salah. Honda itu Honda 70. Wah sabar itu Yamaha 80. Iya. Karena yang saya punya itu Yamaha 80. Yang di ruang. Itu di tahun 70. Motor tuanya saya kan Yamaha 80. Itu di tahun 70. Yamaha 80. Gobrol. Bukan yang Bapak pakai ini. Honda 70 ternyata. Honda 70. Nah ini masuk akal. Iya. Sabar. Oncok kisah yang dibilang ini betul tidak? Oncok belum lahir. Oncok saya tidak tahu. Oncok belum lahir. Dia juga belum lahir. Oncok kelaran tentang berapa Oncok? Dia juga belum lahir. Tidak. Biasa cerita-cerita begini. Itu anak pertama yang tahu Mamat. Iya betul. Kau anak siapa? Kau anak siapa? Tidak paham. Terus. Anak pungu tidak paham. Mereka nikah. Itu antara tahun 79 atau 80 pokoknya. Pokoknya di kisaran itu. Karena mereka itu. Mama itu hamil dua kali. Selalu keguguran. Guguran. Ada akhirnya. Oh saya belum Bang Ari. Ada Bang Ari sebelumnya. Ada dua kali. Ada kakak lah. Kakak dua. Tapi tidak selamat begitu. Maksudnya. Saya tidak tahu bulan keberapa atau apa. Pasti tidak selamat lah. Pokoknya lama itu dapat saya itu. Sampai sekitar lima tahun, enam tahun mereka nikah. Sampai itu waktu Mama dan Bapak nikah. Mama masih di tugas di kolam. Setugas sama-sama di kendari. Pindah akhirnya di kendari. Setugas sama-sama di kendari. Nah. Saya punya Mama itu pas dapat saya itu. Itu mungkin saya punya sifat. Overprotective kan saya mengakui lah. Kalau saya itu sebenarnya agak overprotective sama segala hal gitu. Cukup hati-hati. Cukup hati-hati sama semua hal. Overprotective. Saya punya Mama itu overprotective sekali katanya. Jadi waktu itu masih bayi itu. Karena mungkin dapatnya susah tuh. Dikasih helm. Dikasih helm. Klik. Di wrap. Oh iya iya iya. Tidak, iya iya iya. Tidak, iya iya. Tidak, iya iya iya. Tidak, iya iya iya. Tidak, iya iya iya. Tidak, iya iya iya. Itu saya punya rumah katanya dulu kan. Rupanya mereka masih awal-awal itu kan. Panggung. Bilik-bilik yang tanah. Rumah bilik tanah gitu. Jadi katanya itu kalau hujan baru angin kencang itu. Satu malam saya punya Mama itu tidak tidur di atasnya saya. Jadi dia. Menghangatkan. Bukan menghangatkan. Biar kalau ada yang jatuh. Tidak kena ke saya gitu. Sampai segitunya. Iya iya iya. Tidak bilang mereka. Karena susah dapet kan. Tapi Bang Ari rasa tidak. Maksudnya. Kalau orang tua itu lebih sayang anak pertama. Ada rasa-rasa itu tidak. Saya tidak tahu ya. Cuma yang saya tahu adalah. Sapunya bapak itu dari kecil. Sama sapunya mama itu. Selalu ingatkan saya bahwa. Anak pertama itu tanggung jawabnya berat. Kalau rusak anak pertama. Kebawahnya akan sulit. Jadi saya itu betul-betul dari kecil itu memang sudah tanggung jawabnya saya itu. Lihat sapunya adik itu. Bukan hanya sekedar lihat sapunya adik tapi lihat sapunya tanggung jawab gitu. Jadi dari kecil memang. Saya tidak tahu disayang apa bagaimana tapi. Yang pasti saya itu dari kecil itu memang sudah dipercaya. Saya tidak tahu itu ya. Disayang apa tidak. Tapi yang pasti saya dari kecil sudah dipercaya. Saya itu SMP. Sudah dikasih tanggung jawab lah. Iya saya itu SMP. Pergi bayar listrik. Pergi bayar apa. Urusan pegadaian. Pergi bayar urusan air. Beli apa namanya. Galon jandi. Beli. Ini dia pake galon dulu. Abdur tidak ada galon dulu. Tidak. Kalau rumah masih ada galon. Orang yang rumah punya galon itu biasanya mewah dulu ya. Galon-galon minyak. Jergen. Jergen itu. Iya ada yang jenis galon juga. Tidak ada dong. Kok pernah lihat. Ada orang. Yang pake seeng. Ada. Drum. Drum. Tapi kecil dia galon. Galon. Tidak ada. Dia kecil gitu. Dia masih bobea. Iya tahu. Tapi tetap kaleng. Orang menyerang minyak. Iya tapi kan seeng itu. Minyak apa ini? Apu saja. Drum. Lebih kayak. Drum kecil. Terus aja nih. Tidak ada galon. Jadi paksa mama. Itu galon. Ini ada plastik. Ini galon. Galon itu harus plastik. Tidak galon tuh. Tidak galon tuh. Tidak segera tak. Santai. Galon itu harus plastik. Ya harus plastik. Kenapa? Terus saja. Tidak saya mau itu tetap plastik. Galon itu kan ukuran kan. Satu galon. Iya tapi maksudnya kosa kata galon itu identiknya. Itu kita tempatkan dengan yang plastik yang air mineral itu. Ini nih nih. Ini galon. Udah kan selesai. Kalau bensin dia. Itu botol. Itu botol. Itu enceran biasa. Botol kan biasa. Iya botol. Gluk 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 gluk. Iya saya kan pake lama yang jual bensin enceran. Jadi ada jenis galon. Iya saya tahu dari botol-botol topi miring yang kau minum kan. Saya tahu ini kan tapi beda ini. Oke. Tapi itu tidak. Kalau saya rasa kayaknya sindrom anak pertama. Tidak tahu kalau saya itu lebih dipercaya kalau saya itu. Beban tahunnya mungkin. Kalau lebih. Maksudnya ada rasa tidak? Maksudnya kayak lebih sayang rohan gitu. Aku nih. Mungkin menurutku karena anak pertama itu spesial. Dia menemani perjalanan kita. Jadi kita memandang dia itu kayak. Kalau itu betul. Anak ini onco ini dia tidak tahu rasa susahnya kita punya orang tua dulu. Nah itu pasti. Jangan marah dia. Bukan. Bangke dia. Jangan pake juta ini loh. Bukan pas saya bicara saya baru ingat. Dia anak pertama itu dari susah. Dia dari tadi marah onco. Tapi dia cari pendenaran. Tidak usah marah tiba-tiba. Dia sudah lihat tadi tuh. Dari tadi. Alasan apa ya saya marah. Itu bukan salahnya dia juga. Dia lahir belakangan. Bukan salahnya dia. Saya punya kenangan tentang itu. Bagus. Kopken kafe latih ini enak banget. Bukan sabar dulu. Peras dulu. Apa? Pas kau bilang begitu tadi perasal. Botol ini mantep juga kopi. Kopken kafe latih enak banget. Ya perasa kopinya mantep benar. Enak. Maksud saya itu dia poinnya. Itu dia poinnya. Karena begini Bang Ari. Saya itu. Saya kan hamil. Eh hamil lagi. Ah anda pernah hamil? Tidak tidak. Sindy kan lagi hamil. Insya Allah anak kedua ini. Amin. Kemudian. Insya Allah benar-benar. Nah kemudian. Saya gak senam atau? Tidak. Kemudian saya itu. Aku gak senam apa? Tidak senam bagus-bagus. Betul nih. Maksud saya bisa ditinggal. Saya itu kadang masih kayak. Saya itu kadang-kadang. Tidur malam apa tuh. Kadang-kadang masih berpikir kayak. Saya bisa tidak ya. Membagi kasih sayang saya. Yang saat ini. Karena selama ini. Saya hidup dengan. Menyayangi satu anak. Kemudian saya harus membagi gitu. Nah jadi kadang-kadang. Kemudian ditambah lagi. Saya kayak baru sadar tuh. Waktu saya nonton. How to train your grandmother tuh. How to train. How to train. How to train. Dampun nenek. Dampun nenek kena jebakan. Terus penuh kasih banget. Dampun nenek. Dikasih jebakan baru tuh. Dinaik datu. Ya pokoknya itulah. How to train your grandmother. Terus. How to train your grandmother itu. Saya waktu nonton itu. Kan dia itu kan sayang sekali. Pada anak pertama kan. Tidak juga sebenarnya. Tidak maksudnya. Dicerita itu. Dia sayang sekali anak pertama. Terlihat. Terkesan. Jadi kayak saya. Pada saat nonton itu. Saya baru rasanya. Oh iya. Kenapa anak pertama tuh. Agak ada spesialnya ya. Mungkin karena itu tadi. Spesial. Dia itu menemani. Di saat saya dan sini. Masih sendiri. Sendiri. Masih ini. Yang menemani tuh. Mada itu. Jadi. Menurutku. Aku kan sudah punya dua anak nih. Kalau nuga. Itu kayak. Aku cium. Cium. Kalau gue hantu. Aku lama ngeliatnya. Membelai dia itu beda. Kayak. Thank you. Udah nemenin dari awal. Tidak punya apa-apa kita. Makasih papi. Aku pun dengan ibuku. Sama-sama. Anak pungut. Anak pungut. Waktu itu dengan tatapan kayak. Agak misal. Kenapa ini yang nyangkut di mata kain. Sama kayak ibuku. Ibuku dulu. Kalau cerita apa-apa. Semua masalah tuh pasti ke aku. Ke anak lainnya gak ada cerita. Tapi itu. Tuh tanggung jawab tadi. Yang Bang Hari bilang. Dikasih beban. Dikasih tanggung jawab. Betul. Aku lagi susah banget. Aku begini. Aku masih SD padahal. Dia cerita. Cerita-cerita. Sampai aku besar ya. Begitu. Jadi. Mungkin anak pertama tuh terlihat spesial aja. Menurutku setuju tidak? Tapi. Sekarang. Sudah agak terbalik sih. Dulu. Iya begitu. Makin kesini makin kesini. Saya merasa kayak. Malah kadang-kadang. Saya punya keluarga itu agak cukup. Cukup melindungi saya. Saya rasa. Iya onjo. Iya. Kadang-kadang ada masalah di rumah itu. Tidak kasih tau ke saya. Nanti bocor pelan-pelan ya kan. Jangan dulu kasih tau Bang Ari. Jangan dulu kasih tau Bang Ari. Ya karena mereka respect. Takut. Tidak. Karena anda sudah penyakitan ini. Iya. Mungkin. Tidak. Dan anda yang paling emosian kan di keluarga itu. Iya juga sih. Iya. Maksudnya tidak mau kasih tau. Kayak besok rumah Muju. Eh saya akhirnya naik pesawat ini. Kalian harus temani saya. Saya tidak mau tau. Saya mau. Pingsan. Antibo Bang. Beneran. Bisa kita bahas itu nanti kalau sudah mau berangkat kan. Saya di kereta. Saya di kereta Bang Bras. Tiba-tiba decet. Mama telepon. Benting. Tanda zero. Kenapa nih saya panik dong. Saya telepon. Saya sudah beli tiket ya. Saya berangkat dipakai pesawat. Saya mau ke tawa salah. Kalau saya telepon. Bang Ari bagaimana? Berangkat naik kapal jadinya. Saya naik pesawat tanggal 23. Kalian harus temani saya. Saya mempingsan ini. Saya mempingsan dari sekarang. Tapi maksud saya. Makasih nih Pak. Tapi maksud saya itu anak pertama tuh kayak. Maksudnya saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Kita tuh tetap. Sebagai orang tua pasti bisa membagi. Tidak ada yang 100% dibagi gitu. Adil itu tidak bisa sama. Adil itu bukan sama. Saya tuh berpikir. 100% kemudian dibagi 50-50. Ternyata bukan gitu konsep. Punya anak lebih dari satu. Betul. Yang pertama 100%. Yang kedua juga 100%. Kita punya. Kasih sayang tuh. Bakal-bakal. Bakal banyak lagi. Caranya mungkin akan berbeda. Dan apalagi kau akan dapet. Permasuri satu lagi. Ya insya Allah. Perempuan. Nah itu beda. Pasti beda banget. Tapi maksudnya. Kan abang. Misalnya ya. Abang kan hidup dengan muda. Kau tidak akan bisa main game seharian lagi. Yes. Kecangipetani mati. Dikejar. Kau akan kalah dengan dia. Diambil handphone. Dia mau tidur sama. Kalau dia sudah besar. Kepala pusing. Tenang depo ambanya. Banyak. Tenang depo ambanya banyak tuh. Santai lah. Uang banyak dari mana? Om. Depo ambanya. Kalau uang ya. Tidak tahu kita masing-masing ya. Depo ambanya. Nanti tenang. Saya yang kawal. Santai lah. Tapi bang. Maksudnya 6 tahun. Hidup dengan muda kan. Laki-laki. Cara treatmentnya beda. Perasaan sayangnya juga. Pastikan. Ini ke laki-laki nih kan. Ke anak laki-laki. Nah. Giliran mau ada perempuan itu. Ada perasaan yang. Kayak aduh. Anak perempuan di. Kau dulu deh. Akan. Akan main kayak. Boneka dan. Saya sejujurnya masih bingung sih. Masih bingung. Serius. Karena kan belum ada. Iya. Saya masih bingung. Belum ada wujudnya. Iya maksudnya perasaan awalnya. Aduh saya akan punya. Akan punya anak perempuan. Sudah ada pasti. Iya. Saya pikir itu aja. Saya bingung banget. Maksudnya kayak. Apa yang akan keluar lukanya. Anak perempuan nih. Bagaimana ya nanti. Kan kalau laki-laki. Saya sudah tahu. Bukan maksudnya. Bukan pikir yang berat-beratnya. Pikir yang ringan. Iya. Yang masih di bayi aja nih. Iya. Yang masih di bayi aja. Saya sudah mingung kayak. Iya anak perempuan nih bagaimana ya. Abang mau tambah bang. Insya Allah. Pengen saya. Secepatnya. Saya tuh pengen punya anak banyak. Tapi kan balik lagi. Yang punya rahimnya kan indah. Yang akan rasa lelahnya kan dia. Jadi saya bergantung. Kesiapan mentalnya dia. Kok ini cukup dur? Ya kalau dikasih lagi. Ngomong aja saya. Kayaknya kita laki-laki. Pengen-pengen aja sih sebenarnya. Iya. Masalahnya yang hamil bukan kita sih. Iya masalahnya yang hamil bukan kita. Dan kita maksudnya. Kasian ke perempuannya. Tipikal yang dengar juga perasaannya mereka. Iya. Mamat kayaknya. Kau langsung bikin dulu aja mat. Baru. Suara dua. Gimana yang SMP. Treadpondnya gimana. Yang SMP. Treadpondnya gimana. Katanya kau sudah pukul-pukul dong. Kau main saja. Kau main saja. Kau bisa yang SMP kelas 2 atau yang SD kelas 4. Tidak ada bang. Tidak ada. Yang SD kelas 4 kan. Sempat tidak naik kelas 1 kali. Gara-gara. Pukul titik guru. Kau bisa yang mana. Tidak ada. Tapi kalau boleh nasihat sama kau. Memang kau puanak lebih tua dari saya puanak. Tidak. Tidak. Eh ada yang saya mau tanya. Sebelum lanjut. Ini kan saya sudah cerita sapunya dong. Kalian itu kalau dengan orang tua bagaimana. Maksudnya. Saya sudah cerita tadi. Tidak apa-apa kan. Biasanya kan kita cerita-cerita abang tidak dapat bagian. Jadi kali ini abang saya cerita. Ayo. Lagi. Sudah-sudah. Lanjut lagi. Anak kedua belum? Hah? Kan itu baru lahir abang. Anak kedua siapa? Oh. Saya punya adik. Sinta. Iya. Waktu itu bagaimana? Tahun berapa lahirnya? Bapak ketemu di mama di mana tuh? Waktu. Sama. Sama. Sama satu cerita. Bukan satu anak satu pertemuan. Bukan. Satu pertemuan. Masa dia ketemu lagi. Kita mau bikin anak nih. Misalnya lagi yuk. Bikin cerita baru lagi. Begitu keluarga aku. Iya kan? Betul. Tidak apa yang terlalu iya kan? Dia sari. Iya ya. Sari. Akhir-akhir ini komedinya. Maka komedi bodoh aja. Dia kemarin bilang saya. Mama. Mama saya tidak mau politik-politik. Sekarang konsep komedi saya. Goblo-goblo kocang. Goblo-goblo kocang. Pokoknya pake pattern itu soalnya. Goblo-goblo kocang deh. Goblo-goblo. Sama jadi yang kedua itu. Beda berapa tahun deh ke situ dengan abang? Dua tahun. Itu. Bapak-bapak masih di kendari juga? Masih. Yang lahir di kendari itu tiga orang. Kecuali Onco berarti. Onco bau-bau. Onco lahir di bau-bau. Dengan Amal. Amal bau-bau? Amal bau-bau. Amal. Abang kok? Iya. Dia yang bungsu. Onco itu panggilan buat anak bungsu. Kasih semua terus bikin konten. Saya suka banget konten-konten dia. Ini menarik ini. Saya kan lahir pertama 85. Baru itu saya punya adik Sinta. Mamanya itu tuh. Kalau yang ada tau saya punya penakan itu. Nah itu mamanya. 87. Terus Haji lahir 85. Eh 89. Sama lahir 89. Hampir kembar kami. Terus. Dia lahir 89. Habis itu Amal 91. Amal 91. Onco ini agak jauh. Jaraknya. 6 tahun kemudian. Iya 6 tahun kemudian. 97. Jadi Amal ini sudah lama jadi anak bungsu. Sayang. Sayang. Gua teman-teman belum tau adiknya Bang Ari yang onco. Sini sini sini. Sini saja sudah. Biar orang lihat. Beda sekali kalian. Biar kelihatan. Sudah pernah. Biar penontonnya belum tumbuh disaatitu. Biar orang tau jeleknya Ari Keriting. Jeleknya Ari Keriting diantara. Di antara semua semua. ini onco begini onco maksudnya betul-betulnya onco punya kamera itu ini kelihatan tahun 85 saya 85 jauh sekali onco 97 onco lahir bang kelas berapa ya beda sobat saya ingat dulu waktu itu saya palak anak kelas tidak sampai 10 tahun 2 tahun saya kelas 3 3 SMA CP bos bedanya tidak sampai 10 tahun kok anda 8 tahun 12 tahun dia 83 eh 6 kelas 6 kelas 1 SMP apa ya dia 81 salah satu SMP apa kelas 6 SD oh sama kayak aku dapet adikku yang terakhir 81 iya anda 81 tapi 83 sih satu buku pemuli dia 82 85 82 lagi 85 iya beda 12 tahun masih SD jadi yang paling jauh jaraknya itu dia sama amal berarti dia yang paling enak hidupnya enak hidupnya dia amal itu sudah lama jadi anak bungsu dan amal itu cukup kesayangan cukup anak emas karena bungsu dia juga dulu mukanya lucu gitu maksudnya manis kemarin dia mau merebus diri kemarin dia mau jadi laki-laki matang laki-laki matang amal buat yang tidak tau amal buton kalo pernah ketemu di tiktok atau di instagram itu adik kandungnya saya itu atau penonton seterah berat dulu yang nonton suca iya dia sempat di suca juga iya amal nih pas dia lahir dia lahir oncon masih baru lahir mungkin 2 hari apa 3 hari lah baru dibawa pulang ke rumah dia lahir di rumah sakit bayangkara waktu itu wih pas membawa pulang ke rumah amal ini diliat dari ini samping Gordon samping Gordon baru kita ini ada di belakang maksudnya kita lagi sibuk apa ambil ini baru saya punya mama itu jaga dia wih ini kita senang lah ada bayi baru di dalam rumah lagi si amal amal umur-umur anak tadi dia tidak sampai insya tidak karang tanya onci eh tanya dia bagaimana dia masih kecil maksudnya cerita ini pernah diceritakan ke dia bikin konten akan ku bunuh anak itu akan ku habis ya anak itu akan ku bunuh dia dia benci segala karena saya suka yang orang pindah pindah ke dia semua dia tinggal sendiri itu saya punya om yang dengar langsung itu hei kok bilang apa hanya lihat saya eh sini dengar dulu anakmu ini kenapa kau mau bunuh adikmu kau udah dia tidak terima sama aku pinci segala sama onco amal itu onco pertama tiba di rumah dia paling pinci tangan akrab boleh kapan kok akrab tidak sama amal kayaknya tidak juga rasanya SMA baru baru akrab baru dia rasa diri dia abang nih iya mungkin ya sebelumnya itu dia tidak suka kau sekali dia tidak suka karena dia sering cek cok bukan karena dia lama jadi anak bungsu oh kerasa banget iya dan jaraknya 6 tahun 6 tahun kayak istimewan anak bungsu itu sudah dia yang pegang gitu terus selama bertahun-tahun gitu jadi ketika itu balik aku cukup psikopat deh sambil bilang kan bisa bunuh anak itu kayaknya dia terlalu banyak nonton marimba marimba deru dan debu deru dan debu sih marimba yaudah dia intip-intip disini dia intip-intip di apa dia intip-intip di lemari siapunya om kaget dengar dia ih kok pecar apa nama-nama anak kecil kan dia pecar sembarangan dia saya akan habis ya anak itu gitu masih kecil masih kecil terlalu sinetron iya abdur tapi memang itu ini pada kesiapanan jadi itu salah satu yang saya dan Cindy pertimbangkan pada waktu itu jadi kami itu kami pengen punya punya anak lagi tapi kami pertimbangkan maada mau gak apa enggak maada mau jadi pada waktu itu tuh kok tanya sebelum kami memprogram anak kedua itu kami tanya kemada kok pake apa microsoft apa programnya program SPSS SPSS ada kolom-kolomnya sih iya 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 masih datang ya masih datang SPSS 10 data-data dari NA kirim deh setah jadi anak saya kira kok program pake program TAPERA lanjut lanjut TAPERA kena semadah lanjut kok udah kena virus kena virus madah patah perah terus kamu bicara kemada saya bicara kemada jadi awal mulanya itu dia pulang sekolah sedih Mada ini dia pulang-pulang sekolah dia sedih kenapa terus kita tanya Mada sedih kenapa jadi dia tuh ada tugas di apa di sekolah di TK nya dia itu jadi memang sebelumnya itu dia sudah kita kumpulin foto foto saya fotonya Cindy fotonya dia gitu emang dia bawa ke sekolah iya ada itu terus di sana itu ternyata ada pelajaran pohon keluarga jadi tempel bapak mama adik iya nenek ini bapak mama terus dia gitu nah temen-temennya dia yang lain bawa adik di bawah bapak dan mama itu ada dua ada tiga dia sendirian jadi kolom yang lain itu kosong dia mau tempel kata guru gak bisa gak bisa kan Mada sendiri nah dia sedih lah pulang terus dia tanya ayah kenapa sih kok Mada sendirian doang sih waduh orang lain nempelnya banyak apalagi Mada punya sistem pertanyaan ya saya sendiri tuh handle di Bali saya pusing ya orang lain tuh bisa tempel kok Mada cuma satu tempelnya gitu jadi pohonnya dia tuh dikit gitu tiga yang lain kan rame tiga itu saja yang lain kan rame dia cuma tiga itu doang jadi dia tuh kan pengen tempel lagi tapi gak bisa akhirnya dia ngomong gitu terus akhirnya kita jelasin ya karena Mada tuh masih sendiri Mada kan ayah sama ibu kan anak-anak baru satu baru Mada doang gitu gitu jadi akhirnya setelah itu saya dan Cindy pikir-pikir oke kita coba program kita tanya dia nih kita tanya akhirnya Mada-Mada mau adik gak? mau kata dia oh ya sudah demi tempel aja tapi pas demi tempel tempel sejarah itu akan keseru ulang lagi sumpah saya aja anak ini lahir Mada sudah foto foto besar jumbo besar dia panggil teman-teman sekelas saya tempel sekarang saya ini sudah saya ini sudah saya pulang di kolonnya takutnya dia lahir dia tidak ada pelajaran gitu lagi tapi pas dia tahu kasih dihamil kan perut mulai kelihatan apa dia punya respon bagaimana? apakah memang masih pengen? masih-masih sampai sekarang berarti dia juga menunggu adiknya lahir iya kadang-kadang tuh dia susun-susun mainan-mainannya gitu susun-susun mainannya gitu terus aku tanya kan dia jarang rapiin mainan tuh kenapa itu disusun-susun gitu enggak ini kan buat adik nanti ada yang main yang ini ada yang ini udah dipersiapkan dia udah pengen sekali ada kedewasan sebagai kakak dia tapi dia tuh sempat protes dia bilang kenapa adiknya cewek kata dia udah tahu dia? iya kan kita kasih tahu kan kata dokter cewek gitu terus dia bilang kenapa cewek sih kan kalau cewek jadi beli mainan lagi deh kata dia iya dia mau main dia mau main kalau cowok itu main-mainannya dia kasih ke dia tinggal kasih kan iya kalau cewek ayah beli mainan lagi dong kan mainan Mada gak bisa iya bilangin dia aja santai Mada kan ada kami kan ada kami masa ada seorang seorang atas menyuruh ibunya pinggong suruh kalian tahu cerita kok saya pernah ceritain itu? sudah cerita ditikup kan belum sudah cerita ditikup itu coba yang gue ceritain itu Mada Mada suruh scene ikut pinjol pinjol belum ada deh ceritakan 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 jadi entah sudah atau belum belum kayaknya belum kayaknya saya cerita di noise apa dimana gitu di noise belum belum pernah jadi suatu hari dia habis ulang tahun nih waktu dia ulang tahun kami beli mobil jeep yang aki iya yang besar mobil jeep yang besar itu sudah terus besok-besoknya yang tadi nonton-nonton di TV atau apa ada iklan-iklan muncul-muncul gitu bukan iklan-iklan mobil 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 mobilan mobil remote dia minta lah mobil remote ini terus kita bilang kan mana baru abis tuh mobil gede itu mainnya aja itu dulu ngapain mobil ini baru jarak seminggu apa gitu akhirnya kita tuh udah minta lagi kita tuh bilang udah turutin kita gak turutin lah kita gak turutin tapi tiap hari dia tanya terus tapi kita bilang sindi tuh akhirnya alasan bilang ayah belum ada uang lagi nanti tunggu ya ayah ada uang dulu gitu oh iya yaudah gitu satu kali sindi jemput dia di sekolah pulang di motor nih dia tanya ibu emang mobil remote tuh berapa harganya nah sindi kan perasaan aja gitu ya iya sindi kan gak tau asal aja ngomong pokoknya yang mahal 5 juta kata dia terus kata pada gini ah itu mah gampang itu mah iya terus kata sindi apa yang gampang ibu itu aja pinjem pinjem aja gitu pinjem aja uangnya gitu pinjem dimana itu loh yang yang limitnya bisa sampai 20 juta katanya terus sindi bingung di motor apa yang limitnya sampai 20 juta itu loh yang diawasi OJK hahaha masa dia ngomong gitu iya hahaha sini anak sama bapak sama saya bapak sama sini sini sampai berhenti terus ketau ketau gara-gara iklan ada kami itu loh iya iya dia disuruh pinjol iya demi mainan iya 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 biar gak ada iklan-iklan kadang-kadang iklannya juga tidak sesuai dengan iya 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 saya sudah pernah nyuruh juga ke orang-orang terus ada orang wah nanti lu gak dapet adsense dapet dari premium kita tuh dapet dari premium itu kalau nonton apapun itu masuk ke siapun iya masuk jadi maksud saya tuh apa namanya disitu tuh saya selain ketawa maksudnya saya jadi 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 ikut senang maksud saya oh anak saya bisa membedakan 5 dan 20 hehehe itu masih dia kecil banget karena waktu sini bilang 5 juta dia bilang wah itu mah gampang kan ada tuh pinjaman yang limitnya 20 juta artinya dia tau 20 juta lebih besar kayak mati-matinya jago nih bagus besok dibagun kok harus tes EQ dia dulu biar kau tau dia sampe mana aduh saya gak tau juga tuh pokoknya dia sekolah yang penting dapet ilmu aja saya ikut tapi tidak apa-apa untuk pengawasan kau tapi ini dari Rian Adriandi yang ngasih tau kalau tidak salah dia itu pernah tes EQ terus sampe sekarang dia tidak tau EQ nya berapa karena mamanya takut ngasih tau dia gue gak tau ini gue kerendahan atau ketinggian karena dia aneh Rian itu saking anehnya TK waktu PIM pertama kali dibuka dia ke PIM dia ke PIM sama orang tuanya terus orang tuanya bilang kamu kalau ada apa-apa tanya aja tuh ke security itu tempat informasi dia tau semuanya tentang mall ini dia dateng kesitu dateng ke security siapa arsitek sini ini pertanyaan pertama dia bukan yang kakakut toko ini dimana ya siapa arsitek ini 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 dia gak tau katanya tau semua terus aku ada satu lagi saking jeniusnya dia dia kelewat lah film-film kartun sore dulu dia bangun bangun jam 5 di nyalain TVnya udah lewat kan dia nangis dimatiin TVnya diputur ke jam 4 lagi Dinyalain Gak berubah ternyata Dia putar jam Dia putar jam ke jam 4 Dia ke kasur sebentar Apa sih itu? Pokok Rian ada di akhir itu Memang jenius Tapi ya, Mada punya potensi kayak begitu Untuk tanya apa saja Iya makanya Tuhan Dinonton apa? Tari apa? Tari Mada pertanyaan dari pemeran pertama masuk Sampai Kenapa dia melakukan gerakan itu Kenapa dia yang masuk bukan yang itu Kenapa angkel mamat Kenapa dia Mada ayah tanya-tanya Ayah jawab terus, ayah ada di titiknya Saya pantau kan, saya pantau begini Ayah sudah fokus total Tidak peduli deh pertanyaan Saya tidak tahu jawabannya Yang kau cerita awal-awal ada di brosurnya Semua itu ada di brosur Karena dia jahat Dia itu masuk begitu diserah Karena yang putih itu jahat Anoman Ya itu dia keselamatin ini Mada Kenapa orang bakar-bakar itu Kenapa harus dia dikeliling itu Kenapa ada penonton turun Ditarik sama yang lucu siapa Hanoman ya Iya Yang turun biar jokit-jokit Masalah baru Kenapa dia ikutan Ini kan lagi peperangan mereka Tuhan Tadi saya bisa jawab Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mana yang saya Apa pertanyaan yang paling sulit Bingung Wih dia pernah tanya Malam-malam bang Saya belum tidur Dia juga belum tidur Dia tanya Ya sabar dulu Kok anjingnya tadi kok protes saya Saya punya bapak lebih tua Saya punya mama lebih muda Dia pernah tanya saya Malam-malam Saya belum tidur Dia juga belum tidur Dia tidak akan tanya kok anjing Kan dia tanya Dia tidak akan tanya kok anjing Kan dia tanya Dia tanya otomatis dia belum tidur Maksudnya dia malam-malam kena tanya saya Tidak usah dia belum tidur Saya belum tidur Dia juga belum tidur Karena dia tanya pasti dia belum tidur Karena anda juga belum tidur Nah itu kemarin saya Bang, kalau bapaknya sudah lebih dua orang Satu lebih tua Ya pasti satu lebih muda Tidak usah menjelaskan Lain gua barusan apa anjing Itu barusan apa anjing Malam-malam dia pernah tanya saya Jadi waktu itu saya belum tidur Dia juga belum tidur Dia juga belum tidur Ya kan gua Cerita itu kan karena dia bertanya di bawah Siapa tau dia bisa bertanya waktu tidur Tidak Tidak Dia pertanyaan apa? Dia tanya malam-malam dia tanya Ayah Allah itu lagi ngapain sih? Saya belum bisa jawab Dia lanjut bertanya kedua Kenapa Allah gak bisa dilihat? Ya Allah Masa gitu dia tanya Ya Allah Salah jawab ini tawhi 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 Tidak jawab Tidak jawab Saya coba menjelaskan Jadi saya bilang Allah itu Memang kita gak bisa lihat Nah Allah itu bukan manusia Allah itu Tuhan gitu Pokoknya Gak ada di dunia ini gitu Gak ada di Langit sana di ini Pokoknya gitu-gitu lah Jadi pokoknya Kau jelaskan lah dengan cara kau sendiri Iya iya Terus Kasih konsep pokoknya yang Yang bisa masuk di kepala dia Sesederhana mungkin Terus Dia terus aja lanjut Kau tidak lanjut dengan Dalam Quran surat itu Gak engga Gak engga Gak engga Gak engga Gak engga Gak engga Karena aku juga pernah baca ya di hadits Yang ini Langsung kajian dong Saya sih kabur deh rumah itu Masa apa ini Terus habis Begitu Jadi kayak Mada Minecraft kan Mada Minecraft Mada main Minecraft gitu Sama orang-orang Segala macam Mada lihat Tapi Mada gak pernah lihat kan Mojangnya kan Mojang itu kan yang Bikin Minecraft itu Mada gak pernah lihat kan Mojangnya gitu Nah kayak gitulah Kayak gitulah Kita semua disini Tapi kita gak bisa lihat Yang bikin ini semua itu Siapa kita gak bisa lihat gitu Make sense di dia Nah dia mulai Mulai kompak deh Mulai kompak deh sama Gohan tuh main Minecraft Pokoknya mudah-mudahan Dia gak Ketemu Youtube Yang Mojangnya ada Woi Pertanyaan berikutnya Kalau sampai ada Youtube yang bilang Ini lo Mojangnya Wah mati saya Mati saya Saya harus cari Ini udah ketahuan Mojangnya Udah mana itu Perubamaan lain Di Bali Bang Abdur sudah berangkat ya Udah Mada gak usah Gak usah ini ya Gak usah Oh ini aku jadi Ini Pengasuh selama beberapa hari Saya mengasuh dia Tapi bapaknya dari jauh Tetap memfitnah saya Yang bawa apa namanya Oh itu ada di dalam itu Uncle Penakut Kata Mamat Kata Mada Uncle Penakut Saya disitu kayak Ini anaknya Abdur Fix ini anaknya Abdur Dia mau deh Mau saja untuk turun Apa ke Arung Jeram Saya tidak berani dong Tidak bisa berenang Akhirnya Kak Sindi Ikut turun Ya sudah Saya disitu lah Disitu Tongkrong Dia naik dari bawah Dilihat saya Uncle Penakut Anaknya Abdur Fix Fix Anaknya Abdur Dari situ sampai banter Sampai kita pulang Setiap hari Uncle Penakut Kak Sindi bilang begini Eh Mada sama Uncle dulu ya Eh iya Uncle Penakut Saya anaknya Abdur Kau ini anaknya Abdur Malah membuatnya sakit-sakit Tadi lucu Tadi lucu Tadi lucu nih Sudah berapa jam nih Sudah berapa jam nih Kau panggil aku begitu ya Tapi saya tidak bisa Kalau pegang dia Jalan Bordepir Tanya tentang bandara Tuh kan Banyak sekali Iya ini kok tiangnya gini Ini gini Uncle Mamat ini kok Uncle Mamat kan arsitek Mada Uncle Uncle Mamat kan arsitek Mada jadi sanggup jawab Eh bener Kenapa Kau rindu anak Mau bikin adiknya gue Anda menunggu Eh kalian belum cerita loh Sejam lebih Sejam lebih Sejam lebih Satu sepuluh ini Satu sepuluh Saya kayaknya mau kerja di rumah Jadi saya mau kopi Oh iya Buat di sini Kopken ini Kopken cafe latte ini enak sekali Saya satu Kopken yang botol ini Mantap bener Justru makanya mantap bener Makanya bagi satu lah Mas Anda ambil semua Yaudah deh nih Oh ini Kopken cafe latte terbaik Terbaik Siapa sendal bisa hilang satu tuh Tadi juga saya punya sendal hilang satu Tapi saya dapat Iya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Tadi juga Tadi juga Tadi juga Tadi juga Tadi juga Tadi juga Sejn şimdi